hai hai semuanya assalamualaikum selamat datang di channel nurdiari buat kalian yang baru datang selamat datang ya dan yang sudah subscribe lama terima kasih di video kali ini saya akan membagikan resep olahan dari sawi putih dan jamur enoki ini caranya praktis dan simpel ya kalian bisa memasaknya juga di rumah so disimak terus ya video saya sampai akhir untuk bahan-bahannya disini saya sudah menyediakan sawi putih dan jamur enoki ini belum saya cuci ya nanti saya akan cuci terlebih dahulu saya akan buang bagian batangnya seperti ini kemudian saya akan ambil satu persatu dan saya akan pisahkan nanti untuk bahan tambahannya disini saya menambahkan sedikit wortel biar ada warnanya kemudian saya akan potong selanjutnya saya menyediakan tiga siung bawang putih saya cuma akan geprek seperti ini saja ya kemudian saya akan cincang kasar karena di tempat saya lagi musim dingin jadi saya akan tambahkan sedikit jahe buat kalian yang tidak suka bisa di skip jahenya kemudian saya akan iris seperti ini dan sisihkan selanjutnya disini saya menggunakan satu batang daun bawang kemudian saya akan potong dan saya akan sisihkan juga selanjutnya jamur enoki nya akan saya cuci ya dan bagian bawahnya akan saya buang kemudian saya akan pisahkan seperti ini biar tidak lengket ulangi sampai semuanya selesai ya untuk bahan dan bumbunya disini saya sudah menyediakan bawang putih, wortel, daun bawang, jahe ini ada jamur enoki, ada sawi putih yang saya pisahkan bagian batang dan bagian atasnya kemudian disini saya menambahkan satu sendok makan tepung tapioca kemudian ada garam serta kaldu jamur kemudian ini saya akan tambahkan sedikit minyak wijen, kalau kalian tidak ada bisa di skip selanjutnya saya akan sediakan wajan dan saya tambahkan sedikit minyak saja kemudian saya akan masukkan jahe nya, kemudian saya akan tumis sebentar selanjutnya saya tambahkan bawang putih masukkan juga batang daun bawangnya kemudian wortelnya juga dimasukkan selanjutnya bagian sayu putih yang agak keras dimasak terlebih dahulu ya biar cepat empuk kemudian saya tambahkan sedikit air secukupnya saja kemudian jangan lupa ditutup ya biar cepat empuk selanjutnya saya tambahkan kaldu jamur serta garamnya kemudian aduk dan tutup lagi nah ini udah setengah matang saya akan masukkan ke sawi nya yang bagian atas kemudian jangan lupa ditutup lagi biar cepat empuk nah ini udah setengah layu kemudian saya akan masukkan jamur enoki nya karena jamur enoki ini cepat empuk ya jadi saya masukkan agak belakangan kemudian ditutup lagi nah hasilnya seperti ini teman-teman kemudian saya akan masukkan daun bawangnya dan saya akan masukkan juga tepung tapioca yang sudah saya tambahkan air tadi biar agak sedikit kental kemudian aduk dan terakhir saya tambahkan sedikit minyak wijen kalau kalian tidak ada bisa di skip ya ini optional saja nah hasilnya seperti ini teman-teman olahan simple dari sawi putih serta jamur enoki kalau kalian suka kalian juga bisa mencobanya di rumah ini sangat menyehatkan sekali ya buat yang lagi diet juga boleh dicoba oke teman-teman sekian dulu ya resep saya kali ini kalau kalian ada kritik dan saran silahkan berkomentar ya dan akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.